Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu salam kebajikan nama budaya Halo sahabat crafting kembali bersama saya di grafting agrikultur video kali ini yang akan saya bahas mengenai penurunan hasil cangkok pada jambu citra nih teman-teman Oke jangan kemana-mana tonton terus videonya sampai habis ya Oke teman-teman sepertinya ini sudah siap dilakukan penurunan cangkok ya kita langsung saja potong teman-teman ya seperti ini teman-teman dan perakarannya ini sudah lumayan banyak teman-teman ya dan ini sudah siap dipindahkan ke media ya oke dan kita lihat yang satunya nah ini juga sepertinya sudah lumayan banyak ya perakarannya kita langsung potong aja dulu teman-teman ya seperti ini teman-teman dan medianya sudah dikelilingi dengan akar ya ada pun media yang saya gunakan yaitu menggunakan kokopit teman-teman ya seperti ini teman-teman hasilnya ya ya ada pun usia dilakukan pencakokan berkisar 3 minggu teman-teman dan serasa ini termasuk cepat pertumbuhan akarnya ya Oke langsung saja kita tangani dengan pemindahan media ya teman-teman nah ini dia teman-teman media tanamnya yang sudah saya siapkan ya yang ini berupa tanah kebun sekam dan pupuk kanan teman-teman pertama-tama kita siapkan dulu polybag ya masalah ukuran bisa disesuaikan teman-teman kemudian pisau yang steril ya kemudian bawang merah atau perangsang tubuhnya teman-teman cukup satu siung aja ya teman-teman kemudian satu liter air bersih ya dan yang terakhir gunting pangkasnya teman-teman oke tahap selanjutnya kita iris dulu bawang merahnya teman-teman pengirisannya tipi-tipi saja ya nah seperti ini teman-teman oke jangan lupa kita aduk ya oke serasa cukup kemudian kita ambil hasil cangkoknya yang tadi ya ya kita buka aja dulu plastik atau peikat pada bungkusan dan bukanya ini harus hati-hati teman-teman jangan sampai media yang ada dalamnya itu pecah dan ini sangat sensitif teman-teman ya penampakannya seperti ini teman-teman oke kita langsung saja rendam menggunakan air bawang yang sudah kita siapkan ya oke selanjutnya kita beralih pada hasil cangkok yang kedua ya dan bukanya juga harus berhati-hati ya ini dia nih teman-teman penampakan perakarannya ya nampak terlihat banyak dan sangat memuaskan teman-teman oke kita langsung saja kita rendam dulu ya ya ada pun proses perendamannya berkisar 15 menit ya teman-teman oke sudah cukup 15 menit teman-teman dan waktunya kita lakukan pembinaan media ya oke kita isi dulu polybag yang sudah kita siapkan cukup kita isi setengah saja oke saya rasa cukup selanjutnya kita ambil hasil cangkoknya kemudian kita masukkan dalam polybag kemudian kita masukkan media sedikit demi sedikit ya kemudian kita tekan-tekan sedikit ya ya saya rasa cukup teman-teman ya oke hasilnya seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita beralih pada hasil cangkok yang kedua kita isi dulu media setengah saja teman-teman kemudian kita hantak-hantakan sedikit kemudian kita masukkan hasil cangkoknya dalam polybag kemudian kita isi sedikit demi sedikit medianya teman-teman oke saya rasa cukup teman-teman oke tahap terakhir kita lakukan pemakasan pada batang maupun daun agar nutrisi yang ada dalam tanaman bisa fokus pada calon mata tunas ya teman-teman oke setelah kita lakukan pemakasan tahap selanjutnya kita lakukan penyiraman menggunakan air bawang yang kita gunakan tadi ya oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati